Sudah lama kita ini disini Ada riak-riak gitu Ah betul ada riak-riak yang gak enak Itu sudah lama Sebenarnya dari dulu kita mungkin baru awal pembukaan Ya sudah Mungkin kalau kita ngeruti ego sampean Atau mungkin ego sampean ego saya sendiri aja Mungkin kita sudah bubar dari dulu Jangan lupa subscribe Petualang Kalimantan Petualang Kalimantan Let's go in alam alam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman Petualang Kalimantan Semoga hari ini selalu sehat Amin amin Yang sakit diangkat Penyakitnya disegara diberikan Kesehatan Amin Jadi teman-teman hari ini Kita berkumpul di kebun Untuk yang terakhir kalinya Mungkin Pak D ya Ya untuk yang terakhir kali Ya Pak Ambo ya Jadi Rencananya hari ini kita mau Ya mau mengangkat Sisa-sisa bibit yang masih ada Bibit-bibit yang kemasan Mau kita bawa Terus kemudian Alat-alat kerja Alat-alat kerja juga Mau kita bawa Kita amankan Kita simpon terlebih dahulu Sekaligus kita mau memberitahu Apa ya Menginformasikan juga Pak D ya Kembah Wajat Mbah Monggo nanti silahkan kebunnya dikelola Tinggal Mbah merawat Tinggal melanjutkan Hasil panennya silahkan Mbah Ambil Ambil Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak Pak D ya Nah terkait kolam juga Kolam ikan nila Jadi sudah Kita rembukkan juga ya Pak D ya Bang Ambo Bahwasannya nanti Kolam ikannya itu Biar Untuk Bang Yusraan Karena memang pas di depan Pondoknya Bang Yusraan ya Pak Dia pas tersebelahan dengan musola gitu Jadi alangkah lebih baiknya Kolam biar Bang Yusraan yang mengelola Kalaupun nanti tidak Hasilnya tidak maksimal Tidak bisa menjadi Ikan-ikan yang dijual Paling tidak Bang Yusraan gak bingung Kalau mau makan ikan ya Pak Untuk lauk lah sehari-hari Sehari-hari seperti itu Nah Sebenarnya Teman-teman semua Kita sangat menyayangkan ya Pak D ya Sangat sayang sekali Pindah dari sini itu Sangat-sangat menyayangkan Terus Apa Bibit-bibit yang disemai juga Ada lagi yang harus kita pindah Sebenarnya Pak D ya Bibit-bibit lombok Sudah ditanam juga Sudah ditanam Terus Seperti di samping itu ada Kotoran-kotoran burung juga Yang sebenarnya sudah Siap untuk dimanfaatkan Ke tanaman-tanaman lombok Gulutan seperti itu Ya hanya saja memang Keadaan dan kondisi ya Pak D ya Keadaan Yang Yang akhirnya Memaksa kita untuk pindah Ya Pak D ya Seperti itu Nah Kita sebenarnya Ke kebun itu Betul Tujuannya Yang pertama Supaya gak Gak susah bikin konten Ya Pak D ya Nah Tetapi Kita tuh disini sebenarnya Bersungguh-sungguh Tidak ada Apa Niatan Ke kebun Hanya sekedar Mencari konten Mencari konten Ya Pak Ambo ya Betul Nah Mungkin kalau teman-teman Petualang Kalimantan Atau sobat Bang Ambo Sobatnya Pak D Sedulur saya Sedulur Mas Yogi Selimau Yang mengikuti dari awal Tau lah bagaimana Kerepotannya kita ya Pak D Dari awal membuka lahan Terus Kita membuat pondok Yang sempat dibantu Mas Bejo juga Bang Yusran juga Sempat membantu Akhirnya waktu itu Tapi ya Mau gimana lagi Nah Kita Kita ini sebenarnya Ini disini Selain Yang pertama Tujuannya Mempermudah bikin konten Kami ini Bertiga disini Belajar berkebun Belajar bertani Nah Kalau Kalau ada yang beranggapan Bahwasannya kami Kesini setiap sore Hanya ingin mencari konten Waduh Keliru Masalahnya kita setiap hari Kesini belum tentu Kita mengonten Betul Mungkin kita dalam seminggu itu Mungkin dalam seminggu Paling tiga kali Kita mengonten di kebun sini Setiap hari kita mengonten Betul Pak D Dan kita Kita sudah Saling memahami Kita sudah bikin Bukan bikin kesepakatan Saling ngerti lah Oh kamu Bang Ambo Kamu dua hari Gak upload Sudahlah bikin konten Ya gitu Pak D Mungkin Pak D belum ada upload Ya udah bikin konten Atau Pak D Masih ada konten gak Masih Ya aku ya yang bikin konten Pak D ngerti Bang Ambo juga ngerti Kayak gitu Nah jadi Kalau ada sampai orang-orang Yang beranggapan Kebun ini hanya sebagai Tempat konten Ya salah 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 Lalu di dalam ruangan Walaupun mungkin di mana Di lapangan Di lapangan pun Tidak berkeringat Bang Ambo Begitu juga Di dalam ruangan Bang Ambo ya duduk Atau nunggu tamu Ya kan begitu Jadi ya intinya Buat kita olahraga juga Samping itu Membelajar untuk bertani Mumpung ada yang menjambil Betul Mumpung ada yang menjambil Seperti itu Dan berhubung kita ini Tidak bisa kita Teruskan lahannya disini Terpaksa kita Pindah Pindah Tapi belum tahu Belum tahu kita pindah kemana Walaupun nanti kita pindah Atau Tidak Belum tahu ini Belum tahu Bukan tidak pindah dari sini Tetap Tetap kita pindah dari sini Maksudnya Akan pindah lahan lagi Atau kita tidak berkebun lagi Kita belum tahu Belum tahu Nah disitu yang saya maksud Tapi teman-teman semua Sahabat semua Besar harapan saya Secara pribadi Dan saya pikir Bang Ambo juga sama Pak D juga sama Kita masih pengen berkebun Masih pengen berkebun Pengen sekali Jangan sampai berhenti ya Bang Ambo ya Pengen sekali untuk berkebun Untuk menambah Pengetahuan kita di pertanian Betul Nah disatu sisi Saya juga Ketika sudah Terjun langsung Jadi petani itu Memahami lah Kesulitan petani-petani kita Betul Nah dari situ Ya kita bisa Apa Menciptakan Menciptakan sebuah Rasa Memanusiakan manusia Ketika ke pasar Harga Lombok 120 Kok semua hal betul 120 Rupanya Ternyata Nah dari Dari kebun inilah Sebenarnya banyak pengalaman Berharga Yang saya pribadi dapat Pak D dapat Bang Ambo dapat Kalau saya sih Ya gimana lagi Ya wes lah Ya sudah lah Pak D Ambo Ambo Kira-kira Yang mau disampaikan Kalau untuk saya sih Sebenarnya Disayangkan sekali Kalau untuk kita Keluar dari kebun sini Ya Pak D Bang Yogi Dikarenakan Ini kebun kita Sudah lihat Kita bisa lihat Disini Sudah Hasilnya sudah Rumah Sudah kelihatan Lagian kita juga Panen Nah selama ini Saya di rumah Tidak pernah beli Lombok Sayur Beli sayur Kemarin-kemarin Ya jadi Kita manfaatkan Dari hasil kebun Kita sendiri Ada juga Yang kita bagi-bagikan Untuk tetangga-tetangga Kebun kita ini Ya Mbak Wajad Bang Yusran Begitu Jadi ya itulah Namanya Musibah mungkin Begitu Ya bisa dibilang Musibah Bisa dibilang Musibah Jadi kita tidak Lanjut Untuk berkebun Disini Mungkin Nanti apabila Kita sudah Menemukan Tempat Atau lahan Yang mungkin Dipinjamkan Sama orang-orang Mungkin yang Sekitar-sekitar Kota Begitu Atau mungkin Di depan sini Nanti Kita dipinjamkan Lagi sama orang Mungkin kita bisa Berkebun-berkebun Berkebun-berkebun Dan satu hal Mbak Mbak Mas Yogi Kita disini Pindah disini Dari kebun ini Kita Eh Tidak di Ada sangkut pautnya Sama pemilik lahan Betul Kita tidak di Istilahnya Kasarnya Tidak diusir Sama pemilik lahan Tidak Tidak ada sangkut paut Dengan pemilik lahan Begitu Jadi jangan sampai Jangan sampai Salah Persepsi Persepsi yang Menyatakan Atau Ternyiang-ngiang Di benak teman-teman Bahwasannya Pemilik lahan Yang mengusir Betul Tidak Kesalahan besar Ya Pak Tidak Jadi tidak ada Dan Alhamdulillah Sebenarnya kita Kalau Sama Salah satu orang Kepercayaan Pemilik lahan Kita Komunikasi bagus ya Pak Malah disuruh Memperbesar lagi Memperluas lagi Sebenarnya Cuman ya Ya sudah lah Begitu ya Pak Jadi intinya kita Tidak di Tidak ada Disuruh pergi Atau diusir Kasarnya begitu ya Sama pemilik lahan Tidak Seperti itu Pak D mungkin Ada sepatah Tiga patah Atau lima patah Juga tidak apa-apa Sudah lama Kita ini disini Ada riak-riak Betul Ada riak-riak Tidak enak Itu sudah lama Sebenarnya dari dulu Kita mungkin Baru awal pembukaan Ya sudah Mungkin kalau kita Ngeruti ego Ego sampean Atau mungkin ego sampean Ego saya sendiri aja Mungkin kita sudah Bubar dari dulu Bukan bubar sih Kita sudah tidak Berkebun disini Berhubung kita masih Bertahan Kita masih Apa namanya Musawaroh lagi Kita masih Melihat Melihat Membawak wajat Melihat Kita masih Istilahnya itu Gimana ya Supaya kita Tidak Berpecah belah Diantara yang lain Nah kita masih Berkebun disini Nah sampai ujungnya Seperti ini Kita sudah tidak Bisa Bisa tahan lagi Bisa tahan lagi Dengan Bisik-bisikan Atau gimana Kita berhubung Ya sudah Gimana lagi Ya betul Namanya kita juga Bukan anak-anak Betul Kita sudah dewasa Ya bang Pemikiran kita Sudah Bukan anak-anak Lagi lah bang Ya Intinya seperti ini Segala suatu Masalah itu Apabila ditabayunkan Dibicarakan Dibicarakan Ketemu Dibicarakan baik-baik Dimusawarakan Pasti ada jalan keluar Pasti ada jalan keluar Pasti ada solusinya Ya bang Ya contohnya Untuk kita dulu Kita baru pertama Kita mengulap Kebun ini Ya kan Pondok baru jadi Itu kan sudah Wah sudah Sebenarnya kan bang Berhubung kita Tapayun tadi Kita omongkan lagi Kita tidak Mengikuti ego Masing-masing Kita masih bisa Berkebun disini Sampai sekarang Akhirnya kita sudah Tidak bisa tahan lagi Ya sudah Ya sudah lah Ya gitu kan bang Bang-bang mungkin Ada lagi enggak Kalau untuk itu Memang Dari Awalnya Dari awal Dari awal Baru pertama kita Jadi pondok Ini lah bang Ada pertama kita Ngelola ini Memang semangat kita Luar biasa Luar biasa Sampai sekarang pun Sebenarnya Sebenarnya semangat Empat lima ter Tapi kalau untuk Pertengahan Nah kita kan dikenanya Di pertengahan Tempoh hari itu deh Yang mulai kita Menanam Sudah mulai awal Tahap penanaman Kita mulai sudah Diserempet-serempet Ya begitulah Sudah diserempet Jadi Kita sempat Mugok Untuk Beberapa hari Beberapa hari Berkebun Jadi kita Rembukkan lagi Kembali Selepas itu Kita baru Lanjut untuk Berkebun Tapi ini Mungkin sudah Mungkin sudah Tidak bisa Diungkapkan juga Di kamera Tidak bisa Tidak bisa Toleransi Bisa dibilang Berita deh Tidak bisa Ditoleransi Jadi Kita mengambil Untuk jalan Pintas Supaya Terbaik semua Jadi kita Biar Pindah Untuk berkebun Sobat Mungkin apalagi Yang mau disampaikan Kalau saya Cukup Seperti Sudah Yang jelas Catatan pentingnya Yang pertama Kita tetap Keluar dari sini Meskipun Kita belum ada Ini pada Ya Belum ada Belum ada Lahan Barulah Terus yang kedua Kepindahan kita Dari sini Keluarnya kita Dari sini Tidak ada Sangkut pautnya Sama pemilik lahan Komunikasi Dengan orang Kepercayaan Pemilik lahan Kita baik Kita bagus Dan yang Terakhir Hari ini Kita memang Sudah mau Pindah-pindah Kita mau angkut Termasuk Nanti kita ada Apa ya Pemindahan Bukan pemindahan Tanggung jawab sih Mewariskan lah Mewariskan Mewariskan Kebun ini Ke Mbah Wajat Dan kolam ikan Ke Pengisran Seperti itu Mungkin kita tutup Bisa-bisa Boleh Boleh Jadi seperti itu Teman-teman Sedikit Apa ya Pemberitahuan kami Penginformasian kami Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Videonya sampai habis Dan harapannya juga Teman-teman Nontonlah video ini Sampai habis Agar Bisa memahami Si kondisi Dan situasinya Seperti apa Saya pamit Pak D. Harisanggil pamit Bang Ambok Logo Kaltara pamit Akhirul kalam Wabilahi topik Walaihidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Jangan lupa ibadah Jangan lupa ibadah Jangan lupa ibadah